Intro Salam Marinir Seputar berita Kops Marinir kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Sertu PDK Gariwe Selia Nirwanasari Yang akan memberikan informasi terkini teraktual dan terpercaya Prajurit petarung Kops Marinir yang kami rangkum dalam Marinir sepekan minggu pertama Oktober 2022 Komandan Kops Marinir menghadiri peresmian Naval Seasert atau Computer Security Incident Response Team Yang diresmikan oleh Polestaf Angkatan Laut Laksamanatian Yudemar Gono Bersama Kepala Badan Siber dan Sandin Negara BSSN Etnan Jenderal TNI Perawirawan Insar Siburian di Grand Milia Jakarta Jalan HR Rasunasait Puningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan Dalam hari ulang tahun ke-77 Tentara Rasulat Indonesia Kops Marinir melaksanakan apel gelar pasukan dan material Di lapangan Brigip 1 Marinir Kesatrian Hartono Marinir Jelanda Jakarta Selatan Dipimpin Wakil Kemanan Kops Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Andy Supardi Kemanan Kops Marinir selaku Ketua Panitia Pusat Memimpin langsung rapat kesiapan pemecahan rekor muri water trepen atau teknik mengapung di air Dalam rangka merengganti hari ulang tahun ke-77 TNI di ruang rapat gedung Agus Bekti Mako Kormar Jakarta Pusat Dalam rangka menyebut hari ulang tahun ke-57 Brigip 1 Marinir Komandan Brigip 1 Marinir Kolonel Marinir Arief RH Anggor Jati Beserta prajurit petorong Brigip 1 Marinir melaksanakan olahraga bersama Yang bertempat di hutan kota pelataran kelura Bung Karno Senayan Jakarta Pusat Kemanan Patilan Infantil 2 Marinir Kolonel Marinir Sri Utomo Menutup pelatihan binamental karakter dan keseplinan Wiswa Akademi Televisi Indonesia atau ATVI Bertempat di depan Monumen Yasawira Perkasa Persatilan Marinir Jelanda Jakarta Selatan Kemanan Pasmar 2 Brigip 1 Marinir Suherlan Dendampingi Ketua Korca Pasmar 2 Gabungan Jalai Senatri Kors Marinir Nyonya Uni Suherlan meresmikan Musola Baitul Mutakim dan Joglo Serikandi Jalai Senatri Di Markas Komando Yonif 1 Marinir Gedangan Situarjo, Jawa Timur Komandan Brigip 2 Marinir Kolonel Marinir IGD Supriyadi Cara resmi menerima 25 Taruna Akademi Angkatan Laut Tingkat 3 Kors Marinir Angkatan 69 Yang melaksanakan latihan praktek pasukan Di lapangan Rencong Sakti Mako Brigip 2 Marinir Gedangan Situarjo, Jawa Timur Musi Para jurid Batiluan Hoviser 2 Marinir Melaksanakan latihan gerakan artileri Medan Guna mengasah dan bertajam kemahiran ilmu kar Medan Di Kesatrian Suteni Senaputra, Karangbilang, Surabaya Kors Marinir memberikan pembekalan pernikah kepada para jurid Sebagai upaya dalam meningkatkan mutu perkawinan Dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal Beresarkan ketuhanan yang maesah Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Kemandaan Pas Martiga Berjantiani Marinir Rudi Sustianto Didampingi para asetian dan Pas Martiga Melaksanakan peninjauan latihan teriulan 3 Satuan Intai ABB 3 Marinir Yang berlangsung di daerah latihan Marinir Saigun Listrik Moisegen, Kabupaten Sorong, Papua Barat Kemandaan Pas Martiga Berjantiani Marinir Rudi Sustianto Mendampingi asetian komunikasi dan elektronika Kepala Staff Langatan Laut Laksana Muda TNI Tunggul, Surabati Melaksanakan peninjauan Kegudang Radio Yon Komplik 3 Marinir Di Kesatrian Marinir Kata Pop Abraham Octavianus Atururi Listrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Dalam rangka mendukung program pemerintah Tentang ketahanan pangan Prajurit Batulan Infantri 8 Marinir Melaksanakan pembangunan kandang bur Jenis kambing dari Afrika Selatan Yang dibangun di perkampungan Galarimba Yonif 8 Marinir, Pangkalan Berandan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara Dalam rangka mendukung program TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu Serta peringatan Hari Kesehatan Angkatan Laut Tahun 2022 Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Marinir Jelanda Dan cabang tiga jalan selesai PG Kormar Menggelar kegiatan Sosialisasi program keluarga berencana Dan penurunan prevalensi Stunting hosting di posyandu binaan RSMC Di Gedung Air Patra Kakao Jelanda Jakarta Selatan Komandan Pasmar 3 Berjian TNI Marinir Rudy Sulistianto Menerima kunjungan kerja asisten Deputi 4 Koordinasi Kekuatan Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan Kemenko Bulukam Berjian TNI Suparjo Dimaku Pasmar 3 Jalan Sorong Klamono Kilometer 16 Distrik Laurung Kota Sorong Papua Barat Demikian saya laporkan dari Monumen Yastawira Perkasa Korps Marinir Saya sertu PDK Gariwe Selian Nirwana Sari Dan segenap kru Dispen Kormar yang bertugas Mohon undur diri Berlatihlah seperti kalian bertempur Dan bertempurlah sesuai dengan yang dilatihkan Jales Vefa Jaya Mahe Justru di Laut kita jaya Jaya Mahe Jaya Mahe Jaya Mahe Jaya Mahe